harus kejaksana supaya tidak menimbulkan karma buruk untuk biku itu dan juga kita sendiri ya kalau biku agaknya kayak gantus aja tembuk ahahah 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 iya memang sebagainya tapi iya tidak hasil tapi karena umat ada yang memanjakan biku karena dia tahu biku ini non-vegetarian jadi biku ini diselamatkan, semua ini memilih ya kan itu bodoh banget ya itu urusan gila ya urusan gila tapi ini maksudnya saya jelasin begini supaya mungkin ya habis ini jatir mungkin nanti kita akan ditanya mengenai masai ya kita diskusilah betul yang saya pilih lagi mau tanya tadi beneran baru bilang letakkan bapak utang terus usahin-usahin kalau utang-usahin nggak bisa danya tapi kan bayar kalau bapak bayar itu aman ini utang-usahin bayar iya iya ahahah kalau kita bayar kita tidak ada pelanggaran sila tapi kalau kita kabur itulah pelanggaran sila iya Pak ya ya Pak ya oke Masalah pengusaha muda, bunuh diri, kalau anaknya umur 2 tahun, di sekolah Amerika, anaknya apa, itu khabarnya, hey! Bumur-umur pas diri, sampe ini punya fake, tapi sempat bunuh diri, sampe memasukkan desktop, dan bunuh diri, aduh, saya jatuh. Sebenarnya, kalau saya bilang, ini kakak wawah. Tapi saya salahkan sering, jadi waktu yang pertama, seberanya kewantaran, salahkan ke sini, dan itu, dan memang seluruhnya, dia bilang, oh, nanti sering matapokan, matapokan tidur, dan matapokan tidur. Gue ngomong-ngomong tak tidur nih, saya mau pesan sama para dokter. Saya mau pesan sama para dokter, jangan memberikan sanax, atau prosak. Sanax dan prosak ini, efek sampingnya sangat berbahaya. Dia menjadi ketakutan yang berlebihan, kuatir berlebihan. Saya pesan kepada para dokter, dengan sanax, saya dibenci sama dokter jiwa, karena saya selalu di mana-mana bilang, tidak boleh memberikan prosak dan sanax. Jadi kalau depresi, tanya dulu sama dokternya, kira-kira obat apa, sebaiknya jangan pakai obat. Karena fungsinya deh, obat-obatan itu supresan, dia menekan makan sementara, obat itu dimakan oke, enggak obatnya dimakan, dia menekan lagi begitu lagi, malah semakin parah. Jadi mohon para dokter, jangan memberikan sanax dan prosak. Terima kasih. Ini kekuatan rasa. Oke, silakan. Maaf, Ibu, Nambung Daya. Maaf, Ibu, Nambung Daya. Saya Om Rini, yang saya mau tanyain, cara kerja kaum matahari sendiri, Jadi ada pemahaman yang awalnya bahwa kalau kita hubungan antara dua orang dan di sana dia membunuh, pada ketika dia dibunuh. Nah itu seperti cerita-cerita di catakai. Kemudian beberapa waktu lalu saya ada pemahaman yang lain dari cerita-cerita juga ya, selama-selama juga. Yang nyatanya bahwa ada kecenderungan dari edit yang dilakukan. Jadi ini agak sedikit mungkin bisa dibilang tidak sama ya. Yang satu kan saya membunuh, kebetulan besar saya membunuh. Jalan karma ini benar sekali seperti, saya pernah belajar sama waktu Banteka Linda menjelaskan tentang karma. Karma itu benar, seperti bibit bupon. Dia butuh bibit yang bagus, sinar matahari yang cukup bagus, air yang cukup, pupuknya yang bagus, dan tanah yang subur, dia akan tumbuh. Tapi selama salah satu di antara kondisi ini tidak ada, dia tidak bisa muncul. Dan benar, karma itu bisa terjadi karena tendensi kebiasaan. Kalau di dalam Patija Samutana, dari Awija sampai ke Jaramarana, 12 mata rantai, di situ ada satu bagian yang dinamakan dengan bawah. Bawah itu bisa diperjemahkan sebagai tendensi kebiasaan. Saya terima kasih ibu, ini mengingatkan saya, saya punya satu klien, bapak-bapak. Dia orang yang keren datang pada saya aja naik alpap gitu ya. Terus dia bilang, bu, saya pengen melepaskan kecenderungan minum alkohol dan rokok yang berkelebihan. Oke, saya selalu mencari ke penyebab. Penyebabnya kenapa orang ini bisa suka dengan kebiasaan-kebiasaan bulu. Dicarilah dan ternyata di sini ada yang tahu sakkok ya. Dia itu ternyata caw-caw bulunya. Apa yang terjadi yang dia lakukan? Sebagai seorang, dia itu suka membunuh. Dia itu, dia sebagai waktu itu ya, dia melihat dirinya itu begitu kecewa di akhir kehidupannya. Dia banyak meminum dan banyak merokok. Itu kecenderungan itu terbawa dari kehidupan lampau sampai kehidupan ini. Setelah saya memberikan sugesti-suggesti, saya bilang, masih mau diteruskan seperti itu. Karena kita tahu sendiri lah ceritanya sakkok caw-caw itu ujung-ujungnya seperti apa. Jadi akhirnya Bapak ini berterima kasih karena dia melepas kebiasaan itu. Jadi dia bilang, kalau bunuh, dia minum. Nah, saya cerita ini karena kebiasaan tenesi yang terbawa. Bunuh diri, kebiasaan yang terbawa. Itu adalah dari bunuh depresi. Suka sesuatu, kebiasaan, takut, fobia. Takut nggak apa-apa bisa takut naik pesawat. Nggak apa-apa bisa takut darah. Itu terbawa dari kehidupan lalu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu, terutama perasaan. Itu semua menyambung. Makanya, jangan punya perasaan benci, dendam, sakit hati kepada siapapun. Karena perasaan itu akan menyambung lagi. Bukan bilang, amit-amit jawab bayi gue nggak mau ketemu yang begitu lagi. Ini ada yang bilang yang begitu kan. Aduh, orang nyebutinnya beresetnya begitu-begitu deh. Jangan. Karena di dalam amit-amit itu ada kebencian. Kebencian itu akan menjadi akar penyambung lagi nanti. Ketemu lagi di seluruh kehidupan mendatang. Jadi betul. Tidak selalu karena itu saya membunuh ibu, ibu membunuh saya. Tidak selalu seperti itu. Tapi ada seperti itu. Ada saya membunuh ibu, eh ibu dibunuh bapak ini. Bisa terjadi seperti itu. Bisa juga karena ceder. Tadi membunuh diri. Kebiasaan masa lantau yang terbawa. Betul. Bisa. Jadi itu semua tergantung kondisi-kondisinya. Makanya kenapa sebagai Buddhis kita semua bersyukur. Sang Buddha sudah mengatakan dalam jaman pada pikiran adalah sumber semuanya. Mau positif, mau negatif. Itu semua dari sini. Saya mau supaya mengerti tentang alam kehidupan. Mungkin di sini ada yang sudah pernah membahas, saya tidak tahu. Tapi ini adalah 31 alam kehidupan. Di mana penting untuk dimengerti. Ini semua dari alam rendah sampai ke alam tinggi. Saya mau kasih lihat yang di alam manusia sampai ke bawah ini. Nah ini adalah alam-alam manusia. Di bawah manusia ada alam neraka. Dan neraka itu banyak sekali jenisnya. Termasuk neraka dingin dan neraka panas. Di sini ada alam minatang, alam peta, makhluk-makhluk gentayangan yang mencari badan manusia untuk ditempel. Biasanya. Asura ini adalah alam-alam jin, jin. Yang besar-besar, gender wo. Yang menderita, yang tadi saya sebutkan. Kalau ada pelanggaran sinah, kalau dia bunuh diri, pasti jatuh dulu ke salah satu hal menderita ini. Sudah pasti. Saya tidak mau bohong karena itu terjadi di kejadian semua klien saya yang pernah bunuh diri. Yang kalau tidak masuk ke neraka, dia jadi binatang. Kalau tidak, dia jadi raksasa. Uh, waduhnya besar katanya. Seperti itu. Kemudian di atas manusia. Jadi saya tidak mau bilang jeleknya saja. Ini yang menarik. Kalau kita menjaga sila, kita tidak akan jatuh ke alam menderita. Kita menjaga sila. Banyak sekali klien saya pun mengalami alam-alam dewa dan terlahir di alam Brahma. Alam dewa ini yang berbentuk. Jadi kalau mereka melihat badan mereka itu ada bentuknya. Kalau saya bertanya kepada klien, ada bentuknya enggak? Enggak ada. Oh, kemungkinan besar ini di alam Brahma. Ada bentuknya enggak? Coba lihat, ada awan enggak? Kalau dia bilang ada, itu artinya masih di alam dewa. Kalau tidak ada awannya, itu di alam Brahma. Di alam Brahma ini masih terkondisi terlahir dan menjadi manusia. Saya pernah punya klien yang bilang, oh alam Brahma ini bosan. Karena semuanya tenang, semuanya seimbang, semuanya damai. Tidak seperti manusia yang akan jadi manusia katanya. Nah, jadi Brahma pun bisa bosan. Dan kalau saya ditanya, ini buat semua sekalian saya bahas ya. Ciri-ciri seseorang yang berasal dari alam di atas manusia ini merupakan ringkasan dari apa yang saya temukan di dalam sesi saya. Sejak kecil tidak merepotkan orang tuanya bahkan mengangkat keribu. Kehidupan mereka. Rata-rata mereka cerdas. Jadi kalau semua punya ciri-ciri seperti ini, bagus. Dia pengen apapun bisa tercapai. Pikirannya kuat. Punya indra kenam yang kuat. Mungkin dia indigo, mungkin bisa melihat malu. Mendengarkan suara malu. Sudah mengetahui akan terjadi sesuatu. Kadang-kadang bisa melihat mimpi. Punya sifat melasasi yang besar. Bahwa ada tidak tegahan saja. Senang nolong. Ini hati-hati orang-orang seperti ini gampang tertipu. Tidak boleh berusaha pinjam-minjam uang dengan orang. Orangnya resik, suka bersih, suka awan, suka menyendiri. Sering frustrasi atau marah kalau orang lain tidak mengerti apa yang dia mau. Bahwanya, karena orang lain tidak bisa membaca atau mengerti pikiran. Cenderung perfeksionis, cenderung peceplos-ceplos dan baik hatinya. Seringkali orangnya sehat, jarang sakit. Kecuali kalau di kehidupan tanpaunya. Dia membunuh atau menyakiti matah hidup. Biasanya ada keturunan yang punya ciri yang sama. Entah itu papanya, mamanya atau omnya. Dan akan menurun yang sama. Masalah yang sering terjadi adalah flu atau alergi. Karena disana bersih, disini kotor. Biasanya menggunakan pikiran orang-orang ini tidak. Jadi, saya tidak akan, gak usah aku juga, jangan nyumpai orang. Karena itu bisa terjadi. Itu melupakan satu perbuatan buruk, karma buruk yang dilakukan. Biasanya dengan penyampaian tentang penglihatan, pengetahuan dari indra ke-6. Dan hati-hati dengan lawan jenis dan judi. Jadi, itu yang menjadi ciri kalau pernah terlahir di alam dewa atau brahma. Oke, silakan. Cukup ibu? Silakan yang mau bertanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Saya setiawan. Saya mau tanya, tadi ibu katakan ibu tidak menghilangkan buah karma buruknya, tapi menetralisir. Bagaimana itu perbedaannya, Pak? Satu-satu ya, Pak. Supaya tidak salah kapra bahwa karma ini akan terjadi, contoh kalau seseorang sakit. Orang sakit itu kanker terutama. Bisa sembuh. Bisa mati. Kenapa dia bisa sembuh? Karena dia banyak melakukan perbuatan bayi pula. Itulah yang dimaksud dengan netralisir. Tapi sakitnya pasti. Sakit itu pasti. Tapi kalau dia banyak melakukan perbuatan bayi. Dia fangsa, dia dolor darah, dia menolong orang dengan cara macam-macam. Membuat orang itu menjadi, orang itu sembuh lah kira-kira. Itu adalah perbuatan bayi. Dia jadi semua. Kan orang kanker gak semuanya mati. Tapi kalau karma buruknya begitu kuat, kanker satu hari pun dipolis. Dua bulan kemudian meninggal. Itu kalau tidak punya parami yang cukup. Jadi makanya kenapa saya menyarankan dia melakukan parami-parami baru. Untuk menetralisir. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang... Tapi kalau dia sudah memang tidak cukup parami-parami dia pasti nanti gitu pak maksudnya. Oke pak ya. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Terima kasih Bu. Anak saya, perempuan. Sekarang umur 25 lebih. Dia merasa berat jodoh gitu ya. Dan pernah bertanya kepada seorang Biko Gire. Biko tiba-tiba ini menyarankan untuk membuka jodohnya pasang lirmin setiap wakib sejin. Apakah ini benar? Dan kenapa? Ya itu tadi yang saya sebutkan Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran sila Itu cara tidak Dan saya tidak tahu Apakah itu bekerja dengan baik atau tidak Jadi Sulit bagi saya Untuk mengetahui Apa yang dia lakukan Kalau tidak saya gali Secara langsung Karena saya harus menggali dia Saya bukan para lor-loro pak Ini harus dipahami orang datang Bu, saya ingin tahu nasib saya bagaimana Ada yang datang begitu Saya bilang, saya bukan paranormal Saya bisa menggali Untuk mengerti Kenapa sesuatu terjadi Kepada Anda Itu yang bisa saya lakukan Sehingga Anda bisa lakukan perbaikan Itu tujuannya kenapa regresi Bukan sengaja saya Bu, saya ingin tahu Saya dulunya apa Banyaknya orang datang bilang saya begitu Saya bilang, tidak usah Kenapa? Paslah kita itu jumlahnya Ribuan, ratusan Kalau untuk mencari mengerti Kenapa kita punya benci Yang berkelebihan Atau takut berkelebihan Kepada seseorang Itu saya bantu Karena itu bisa melepaskan rasa benci Melepaskan rasa takut Untuk mengelepaskan perasaan-perasaan Tapi kalau dia cuma mengatakan Buat apa? Yang mana? Paslahnya bisa di alam neraka Bisa di alam dewa Yang mana yang mau dicari? Cuma kalau dia bilang Bu, saya ingin tahu Kenapa saya punya hidra kanan? Itu bisa saya bantu Karena itu sering terjadi Nah itu Dia terlahir di alam Itu terjadi dengan orang-orang Katolik Orang-orang muslim Karena yang punya hidra kanan ini Bukan cuma orang budis Jadi mereka percaya yang begitu Nah kalau mereka tahu Oh iya pernah di alam itu Ini contohnya Ini hasilnya Jadi mereka bisa lebih mengerti Dan menerima keadaan Karena kadang-kadang orang punya hidra kanan itu Tidak bisa menerima keadaan Ya Jadi gitu Ya Pak ya? Cukup? Oke Ada lagi yang mau bertanya? Wah Jadi bahan ya? Orang Pasti umat-umat yang kayaan ini Akan terlahir di alam Menjadi orang yang pintu Betul Ada Bener Ada satu sumpah Sumpah sebelumnya Ya Maciwa dikaya 135 Cula kamaui baga sumpah Disitu sang budang Mengatakan Orang-orang yang mau bertanya Itu pasti akan pintar Di kehidupan mendatang Kalau kita gak mau bodoh Mesti banyak bertanya Silahkan Terbantu membincangani Bisa jawab Atau enggak Silahkan Mau bodohnya Ibu Saya mau tanya Itu kalau misalnya orang meninggal Karena kondisi yang tidak baca Misalnya kecelakaan Itu kira-kira Bilman yang lainnya itu Penang-penangku Terus Saya pernah bong Katanya Konsepnya Apa yang meninggal itu Apa yang menjadi kondisi Pada seorang meninggal itu Itulah yang akan dialaminnya Pertama hari Tuh Tuh Jadi begini Orang pada saat kecelakaan Ada hal yang menarik Soal kecelakaan Saya menjaga silah Sejak meditasi Itu tahun 2009 Saya berusaha Funtar jaga silah Sampai sekarang Dan Saya pernah mendatangi Seorang piku dari Amerika Bantiri melarang Si guru meditasi saya Dan waktu itu Kita lagi ke Surabaya Bromo itu mulai Apa namanya Mulai aktif Saya bilang Aduh Bantai Ini pesawat Takutnya gak bisa terbang Jangan khawatir Kita sama-sama Menjaga silah Pasti selama Jadi tahu Biar tahu saya sangat menjaga silah Jadi kita sudah ke Bali Dari Surabaya Kita ke Bali Beliau sudah Reprik pribadi Kita pulang Sampai saya di Jakarta Baru mikir Oh iya ya Kok kita selamat ya Gak apa-apa Kalau kita menjaga silah Kemana pun kita pergi Pasti aman Itulah Kegunaan menjaga silah Salah satunya Jadi kalau dia Meninggal kecelakaan Pasti Di kehidupan Tampaknya Atau dalam kehidupan ini Dia menangkut Usiannya jadi pandai Sehingga dia Minta mengalami Kecelakaan Ya Jadi itu Kemudian pertanyaan berikutnya Kemudian kalau misalnya Orang meninggal itu Katanya Belum dia meninggal Apa yang dia menciptakan Apa yang diarakatkan Itu yang bakalan pertama Itu dialahkan Ya Dan itu tidak bisa Direng Kayasa Mudah-mudahan Nanti ada yang mau Menerjemahkan Satu buku Berjudul Dying to live Ini dikaratkan Seorang Biku Di Malaysia Dimana beliau Menceritakan Bagaimana Orang muridnya ini Punya vision-vision Penglihatan-penglihatan Sebelum dia meninggal Ada penglihatan Dewa datang Dengan Dengan kereta Ada penglihatan Orang tuanya Yang sudah meninggal Datang Ada penglihatan Burung Gaga Dan itu tidak bisa Direng Kayasa Jadi Bisa dikondisikan Kalau kita banyak Melakukan perbuatan baik Dalam kehidupan ini Film yang akan keluar Katanya Saya belum pernah meninggal Ini baru katanya Jadinya Film yang akan keluar Dalam pikiran kita itu Adalah Film yang pernah Kita lakukan Dalam kehidupan ini Mau itu perbuatan baik Mau itu perbuatan buruk Dan Kalau itu yang baik Lebih banyak yang baik Kita lakukan Kan nonton filmnya yang bagus Kita otomatis Terlahir di alam Bahagia Tapi Kalau kita banyak Ada contoh Saya lupa Cerita Tukang babinya Ada cerita Pejaga babi Dia mau meninggal itu 7 hari sebelum meninggal Tersiksa Seperti babi Mau dipotong Dan dia bisa Dipastikan Jadu Menjadi babi Seperti itu Dan itu Tidak bisa Direng Kayasa Dalam nanti Tapi kita bisa Mengkondisikan Kalau orang Koma Itu masih ada Kesadaran Orang sakit Berikan dia Suara-suara Langgu Pasar Langgu Panita Nying Supaya Mengkondisikan Pikirannya tenang Tidak ada Ketakutan Pada saat pikirannya tenang Lahirlah Dia Alam Bahagia Tapi pada saat Dia ketakutan Dia menderita Jatuh Kalau berudah Jadi penting Untuk Mengkondisikan Orang-orang Sakit itu Ada dalam Keadaan Pikiran yang tenang Pasar Maguk Nying Atau Kalau agama lain Saya sarankan Yang akan Puji-pujian Sama aja Itu tujuannya Untuk Membuat Ketenangan Dalam pikiran Ya Jadi kalau misalnya Mas kita Menanggapi Orang yang Meninggal itu Kita Baca Bacaan Doa Apapun Kita Membuat Dia Benar Itu Benar Ya Dan Ajak Orang ini Kalau masih Sempat Masih Bisa Ajak Dia Menakukan Kebaikan Kebaikan Misalnya Kalau dia Masih Bisa Dibawa Pakai Korsi Roda Suruh Dia Beli Sendiri Binatang Yang Mau Dia Faksen Terus Dia Lepas Tapi Sebelum Dilepas Kasih makan Lepas Supaya hidup Baru Dilepas Kalau Dia Bisa Sendiri Lakukan Sendirikan Itu Paramit Untuk Dia Ya Jadi Suruh Orang itu Sendiri Makanya Saya Tidak Setuju Kalau Orang Binat Faksen Bisa Dititipin Yang Ditipin Ini Melakukan Kebaikan Yang Ngitipin Cuma Bayarin Doang Ya Mas Satu lagi Kalau kita sebagai manusia ini Ingatan kita yang Yang normal itu Di usia kita berapa Yang masih bisa kita ingat Sampai sekarang Kejadian kita umur 2 tahun Tergantung Kalau itu sesuatu yang menakutkan Menjadikan Itu tetap bisa diingat Even Dari dalam masa dalam kandungan Karena itu bisa digari Saya sedang menulis buku Sebentar lagi buku ini Mudah-mudahan keluar Ingatan yang berhubungan dengan kandungan Seorang bayi Yang akan dibunuh Akan diaborsi Dia kalau dibiarkan Terlahir Itu besarnya Pasti jadi Memerantan Karena ada rasa marah Tersimpan di dalam dirinya Atau dia jadi penakut Itu saling Tak jadi Ditemukan Makanya Kalau udah jadi Jangan dibuang Biarkan Dia jadi penakut Atau ibunya ketakutan Waktu hamil Itu bisa membuat dia takut Dan itu bisa digari Di dalam regresi Ingatan itu tetap ada Dan itu membuat keluar Dalam bentuk perasaan Kenapa seorang anak Bisa jadi penakut Karena suka ditakut-takutin Karena kecil tidak boleh Ditakut-takutin Ya Seperti itu Oke Waduh Dibilang jadi pinter Banyak benar yang lain Waktu kita cukup banyak Oke silahkan Namu budaya Kalau kembalikul Terpaksa Karena ada hubungan Di masalah Atau apa Karena itu janji Bisa Bisa menjadi janji Karena begini Saya Sejak mengerti Menggali memori orang Saya tidak percaya Dengan kebetulan lagi Karena setiap Akibat Sesuai dengan Hukum kamu Pasti ada sebabnya Pasti Mau dia agama apapun Itu ada hubungannya Jadi apalagi kalau misalnya dulu di kehidupan lampau Misalnya dia berjanji Kita lahir bersama-sama nanti ya Itu bisa jadi kembar Dan itu pernah terjadi oleh salah satu klien saya Kok bisa kembar sih? Nah digali Ternyata mereka ada janji dulunya Mau bersama-sama terus Jadilah kembar Jadilah kembar Jadilah kembar Seperti itu Karena selalu ada pertalian karma Pasti ada Kita ketemu begini pun Ada tali karmanya Ya? Oke Cukup? Ada lagi silahkan Ini saya terserah MC day Mau ngasih Mau ngasih Mau ngasih Mau ngasih Mau ngasih Mau ngasih Selamat malam ya Selamat malam Selamat malam Sudah mau berbeda ya Bu Selamat malam Di rumah kandang gitu Ada sempur Ada sempur Banyak bu Kecua Bukan Selamat malam Kalau ada Kelabang Rakyat Itu bagaimana Kalau kita Ada cara Saratnya Semut itu Tidak suka Dengan Saya baca dulu ya Saya contekkan dulu Karena ada Kita supaya Tidak melanggar silahat Duh Jadi Ada yang Tidak suka Dengan Black paper Apa Lada hitam Ada yang Tidak suka Jadi kalau Misalnya Tikus Itu tidak suka Dengan Buah pacek Noni Yang dipotong-potong Dan juga Di Kabur Berbagai Macam Cara Bisa Dilakukan Sebentar Saya dah Contekan Saya dulu Jadi Bisa pakai Ketimun Kirisan Ketimun Buah mengkudu Dipotong Dipotong Ditaruh Dipilih kecil Letakkan di sudut-sudut Tempat tikus Seri lewat Bau mengkudu Membuat tikus Kogah Masuk ke sana Untuk kecoa Gunakan Mericak Butir Dan Ditumpuk Halus Taruh Di kain Kasah Dan ikat Dengan Karat gelang Letakkan Di tempat Yang banyak Kecoa Semut Gunakan Air perasan Jari Nipis Dan Cedukkan Dilat Dan Dilat Di Seputar Dapur Atau Gunakan Kapur Semut Untuk Nyamuk Gunakan Minyak Sereh Ini Bisa Diteteskan Di Air Pel Di Lantai Jadi Kita Nempel Pakai Sereh Kan Supaya Mengurangi Nyamuk Kemudian Gunakan Bawang Putih Juga Dia Tidak Suka Oh Mau Bawang Putih Kalau Kita Meditasi Di Hutan Tips Dari Bagai Adalah Karena Guru Saya Di Hutan Jadi Makan Bawang Putih Dan Kita Makan Bawang Putih Betul Waktu Saya Datang Ketempat Beliau Itu Itu Di Hutan Dan Saya Tidak Digitin Serangga Karena Makan Bawang Putih Mentah Dan Itu Tidak Mengganggu Meditasi Jadi Bawang Bawang Putih Satu Itu Aja Satu Senda Makan Dicampur Dengan Salam Atau Apa Bawang Putih Mentah Itu Bagus Buat Jantung Bawang Putih Itu Banyak Kegunaannya Jadi Saya Mohon Maaf Kalau Di Sini Ada Yang Vegetarian Tidak Makan Bawang Bawang Ini Hanya Saya Menyampaikan Apa Yang Saya Tahu Jadi Kalau Abang Terakhir Itu Bisa Dirusir Dengan Asap Bangkar Payu Asap Itu Atau Kalau ada Tawon Mereka Pergi Jadi Ada Ada Cara Ibu Bisa Google Untuk Bagaimana Cara Dihindari Itu Supaya Kita Tidak Membun Ya Oke Iya Sama Sama Maaf Ya Saya Terserah MC Namu Budaya Namu Budaya Karena Makanya Tadi Mengenai Sumpah Budaya Satwa Itu Menganggap Kepulangan Medikasi Itu Kok Bisa Ya Gimana Karena Begini Ini Yang Terjadi Kalau Kita Mengatakan Satu Sumpah Itu Ada Ikatan Kuat Jadi Kalau Saya Saya Tidak Akan Mencapai Kesucian Sampai Saya Bisa Membantu Semua Makhluk Diseputar Saya Bebas Dari Penderitaan Itu Kita Tidak Bisa Mencapai Karena Ada Kata-kata Di Dalam Seorang Bodhisatwa Itu Mengucapkan Janji Itu Adalah Karena Dia Membantu Lebih Banyak Orang Sehingga Dia Menyetok Dia Masuk Dalam Jalur Kesucian Meditasinya Nyangkut Tidak Bisa Masuk Dalam Nibana Bukan Maksud Saya Dalam Nibana Itu Kondisi Tanpa Tidak Bisa Tidak Ada Kondisinya Tapi Kita Tidak Bisa Kesana Kalau Itu Ada Menyangkut Dengan Janji Itu Karena Sang Buddha Tidak Bisa Menolong Semua Orang Tapi Menunjukkan Jalan Jadi Itu Bedanya Supaya Kita Mengerti Tapi Kalau Ada Yang Mau Mengucapkan Janji Bodhisattva Itu Adalah Pilihan Silahkan Cuma Itu Bisa Menyetok Itu Yang saya Bisa Katakan Menyetok Meditasinya Masuk Lebih Dalam Ya Oke Terserah MCD Padahal Disini Saya Melihat Ada Orang Yang Saya Kenal Sudah Antak Tangan Tapi Saya Tidak Boleh Adil Silahkan Malam Selamat Malam Selamat 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 Kita bisa lahir Jadi Manusia Apakah Jumakan Apa Perkebosanan Di alam Dewa Atau Memang Dia melakukan Perbuatan buruk Terus Setelah Satu Expired Karena Baiknya Menjadi Dewa Akan Brahma Expired Dan Dia harus Menjalankan Karma Lain Yang Berasal Terdorong Kan Tadi Saya Bila Karena Itu Ada Ada Penyebab Penyebabnya Yang Penyebabkan Dia lahir Di sana Jantuh Lari Kedalaman Manusia Ini Disinilah Kita bisa Memperbaiki Sebegulnya Supaya Tidak Jantuh Kebawah Tapi Kita bisa Terbebas Dari Samsara Itu yang Terus Yang kedua Kalau Misalnya Kita kan Ada Beberapa Yang Diserias Apul Apul Nah Kalau Misalnya Mereka Berita Dengan Kita Kitanya Kan Gak Nyaman Kalau Misalnya Kita Sendiri Mau Menghilangkan Kemampuan Itu Kenapa Mesti Dilingangkan Itu kan Kemampuan Kita Misalnya Kebijaksanaan Mereka itu Tidak ada ruang Dan tidak ada Waktu Kalau Terjadi Kita lagi Waktunya Mau tidur Eh diajak Ngobrol Besok Saya bacakan Parintah Sekarang Waktunya Saya manusia Dibubi Tidur Kita yang In charge Jangan Membiarkan Mereka Memontrol Kita Kita yang Bisa Memontrol Mereka Apalagi Mantuk Di dalam Reda Oke Tidak Boleh Membiarkan Mereka Menempel Dengan Energi Kita Ini hati-hati Ada orang-orang Yang punya Kecandarungan Punya Compassion Atau Walastasi Yang besar Tiba-tiba Bisa sedih Sendiri Nanti Sendiri Tidak Tau Kenapa Dia Sedang Energinya Ini Gelombang Energinya Sedang Connect Dengan Makhluk Yang Menderita Jangan Biarkan Seperti Itu Kita Bisa Bacakan Doa Bacakan Parintah Yang Untuk Mereka Tapi Tidak Bisa Setiap Saat Karena Mereka Minta Jasa Datang Terus Kita Yang Punya Kontrol Besok Pagi Saya Bacakan Parintah Tapi Betul Tidak Boleh Boleh Besok Pagi Baca Parintah Dan Mereka Tidak Ganggu Begitupula Kalau Kita Punya Perasaan Takut Tidak Nyaman Ada Di Satu Tempat Yang Tidak Nyaman Kita Bacakan Perintah Kita Bacakan Hati-hati Buat Mereka Ya Apa saja Tapi Kalau yang saya tahu Yang paling gampang Itu semoga Kalian hidup berbahagia Itu yang paling gampang Dan cepat Diajarkan kepada Anak-anak kecil Pula Tapi Kalau mau lengkap Banyak Pamsukulagata Papidana Ratanasulta Karania Menta Sulta Banyak Cingkangcing Pata Peco Itu bisa Membantu Mereka Menenangkan Jadi Kalau misalnya Dia bisa Balik lagi Bikin Apoingan Lagi Ya bisa Karena Dia merasa Nyaman Dengan Kita Kita Doain Terus Kalau Dekat Kita Cuma Kita Bidang Jangan Ganggu Dan Jangan Menampakkan Diri Kalau Itu Menakutkan Jadi Mereka Akan Pasang Wajah Yang Polos Bukannya Berdarah-darah Tidak Usah Takut Biasa Selamat malam Bu Bereda Selamat malam Saya Dari Bulu Pengen Dari Teramal Dari Bu Bereda Baru Mari Penemu Saya Ada Satu Masalah Sebenarnya Dari Bulu Kecil Saya Suka Bezal Ketawalan Bezal Menurut saya Bukan Bezal Saya Suka Melihat Sesuatu Mendadak Oh Ini Saya Dulu Penal Lihat Kejadian Ini Saya Penal Gini Kalau Saya Lakukan Hal Ini Saya Akan Menjadi Seperti Ini Tapi Untuk Sebenarnya Bertanggan Umum Itu Pun Ilang Bikit Bikit Kalau Bikit Emosi Kecil Sampai Ketakutan Wah Bahaya Nih Bahaya Nih Kalau Di Daerah Sini Nanti Ada Kejadian Seperti Ini Ketakutannya Seperti Itu Dan Yang Kedua Saya Hapus Kuat Sekarang Sudah Ada Reset N Oleh National Geographic Itu Banyak Sekali James Leninger Itu Dia Dulu Pilot Pesawat Pradunia Yang Bisa Iblat Lagi Waktu Berapa Tahun Itu Wajar Itu Adalah Kalaupun Punya Deja Guru Misalnya Itu Bukan Premonation Ibu Melihat Sesuatu Yang Terjadi Begitu Terjadi Oh Ini Sudah Pernah Saya Lihat Oh Ini Sudah Pernah Keluar Dalam Premonisi Namanya Nah Apa Yang Dilakukan Dengan Itu Kita Bisa Misalnya Kalau Lewat Jalan Itu Bisa Pasal Langkah Indah Jangan Lewat Jalan Itu Kan Bisa Baik Untuk Kita Sebenarnya Ini Tidak Perlu Takut Nah Itulah Yang Bikin Saya Sekarang Agak Fobia Karena Hal Hulu Masih Kecil Sampai Dulu Kalau Mau Hujan Kaki Saya Panas Sampai Bawang Kamu Kaya Pulau Kata Ya Tau Waktu Ujan Tapi Sekarang Sudah Gak Lagi Gak Ada Perasaan Itu Nah Itu Yang Bikin Saya Waktu Kecil Mungkin Karena Sering Ngalamin Hal Seperti Jadi Saya Agak Sedikit Takut Karena Ini Saya Takut Dari Kecil Ngeliat Sesuatu Yang Terbang Itu Kayak Burung Kalau Burung Saya Lihat Gambar Aja Saya Bisa Ini Sendiri Orang Geli Tapi Geli Takut Banyak Sekali Kasus Terus Kalau Naik Sobat Saya Ragu Itu Gimana Caranya Biar Bisa Ilang Karena Terus Terang Teman Teman Saya Jadi Agak Ribet Kalau Mau Naik Sobat Sama Saya Satunya Kalau Tidak Mau Regresi Tidak Apa Tapi Yang Bisa Dilakukan Kita Bisa Melawan Bisa Dilawan Jadi Perasaan Itu Dan Perasaan Jadi Begini Cara Pikiran Dan Perasaan Kita Bekerja Semua Orang Punya Kesadaran Yang Diatur Otok Sebelah Kiri Ini Kerjanya Berpikir Dan Menganalisa Semua Orang Punya Subconscious Subconscious Ini Yang Sering Dibilang Alam Bawah Sadar Dan Itu Tidak Benar Karena Bukan Di bawah Kesadaran Tapi Dia Dalam Bagian Dari Kesadaran Kita Dia Akan Keluar Dengan Bentuk Perasaan Jadi Saat Logikanya Jalan Perasaan Itu Tidak Muncul Tapi Pada Saat Perasaan Muncul Logika Ini Tidak Bekerja Jadi Di Dalam Kalau Saya Melakukan Hipnosis Saya Melakukan Relaksasi Supaya Logika Ini Tidak Bekerja Sehingga Memori Ini Baru Bisa Digali Pada Saat Dia Relax Dalam Keadaan Alpha Jadi Saya Melakukan Tes Hipnosis Untuk Tahu Apakah Dia Sudah Ada Dalam Keadaan Alpha Ata Belum Seperti Itu Kira Kira Jadi Itu Bisa Digali Dalam Hipnosis Dan Melepas Kalau Tidak Mau Sesi Tidak Apa Yang Penting Kita Dalam Saat Menyadari Setiap Kita Perasaan Itu Muncul Kita Menyadari Saya Sekarang Ada Disini Saya Tidak Apa Kenapa Dibilang Kesadaran 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 Karena Kesadaran Itu Pada saat Kesadaran Itu Yang pegang Peranan Jadi Ini Kita Akan Membahas Kanda Nanti Ada Lima Kanda Pada Saat Empat Kanda Lain Bekerja Yang Kelima Kadang-kadang Kesadaran Ini Tidak Bekerja Jadi Perasaan Persepsi Badan Jasmani Itu Yang Akan Muncul Nah Supaya Ini Seimbang Makanya Kenapa Orang Melati Kewas Padaan Dan Kesadaran Dengan Berada Disini Saat Ini Kalau Ibu Ada Disini Ngobrol Sama Saya Tangan Jangan Pegang Gadget Kenapa Karena Perhatian Ibu Terpisah Lagi Nonton Film Jangan Sambil Makan Itu Menyebabkan Konsentrasi Pecah Jadi Jadi Apa Yang Dilakukan Dengan Pikiran Dan Perasaan Kita Kita Bilang Saya Ini Aman Saya Ini Ada Disini Dengan Selamat Naik Pesawat Dengan Selamat Disadari Itu Lagi Naik Pesawat Pasti Rasa Takut Tidak Tapi Kalau Rasa Takut Itu Begitu Kuat Dan Menggabung Ibu Harus Cari Bantuan Terapis Saya Sebenarnya Rasa Saya Sebelum Penatian Jari Sama Orang Yang Memang Profesinya Seperti Kayak Ibu Cuman Tetap Apa Jadinya Itu Tidak Bisa Ini Tetap Balik Lagi Memang Sempat Sadar Saya Tidak Takut Saya Tidak Takut Saya Tidak Takut Nanti Yang Pertahas Beberapa Menit Terus Balik Lagi Makanya Saya Suka Kadang-kadang Kalau Kayak Itu Saya Alihkan Saya Alihkan Saya Alihkan Saya Saya Bukan Saya Bukan Di Pesawat Memang Kalau Menurut Ibu Itu Sebenarnya Tidak Boleh Kalau Kayak Gitu Karena Saya Selalu Mengalihkan Saya Mengalihkan Pikiran Saya Bukan Di Pesawat Dan Saya Melakukan Aktivitas Yang Yang Di Dalam Pesawat Kontak Katip TV Kecilnya Kalau Enggak Saya Baca Baca Buku Kalau Enggak Baca Baca Buku Tidur Main Game Tidak Ada Masalah Tapi Kita Tidak Bisa Membohongi Diri Kita Sudut Ini Bukan Pesawat Gendisa Itu Pesawat Itulah 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 Dama Jadi Tidak Bisa Membohongi Diri Tapi Yang Kita Bisa Lakukan Oh Ya Dalam Pesawat Supaya Perasaan Tidak Dominan Lakukan Yang Lain Gak Apa Main Game Tidur Baca Buku Itu Is Oke Gak Apa Mungkin Karena Banyak Yang Nanya Dan Waktu Terbatas Saya Satu Orang Untuk Panyanya Dan Kalau Bisa Jangan Dekut Cerita Untuk To the point Aja Oke Dari 25-20 Menit Aja Sebelah Kanan Ada 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 Selamat Pernah Bu Berda Nama Saya Bu 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 Yang Saya 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 Punya Laksan Takut Kalau Naik Mobil Misalnya Ada Yang Bawa Juga Peman HPC Jadi Asal Ada Yang Segini Saya Sudah Tahu Pasti Nomornya Jadi Apa Itu Mungkin Karena Waktu Saya Rumah Aja Kami Pernah Duk Sama Teman Teman Semuanya Itu Memang Gak Dapat Waktu Subjeknya Bawa Itu Tiba Tidak Dia Angkat Kesamping Kayak Langgal Keluar Terus Kiri Kanan Semua Itu Jalan Yang Bisa Dilewati Mobilnya Langsung Nabak Terus Kedepan Kepohon Tapi Dari Kiri Kanan Semua Nggak Ada Mobil Karena Sebelum Sebelum Kenilangan Kendali Teman Semua Berdoa Menurut agama Masing-masing Gitu Dan Pada Saat Itu Semua Orang Takut Cewek-cewek Ada Terluka Takut Terus Ada 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 Melihat Karena begini, pada saat itu ibu menekan perasaan ibu Perasaan ini tidak boleh ditekan, apapun perasaan itu Perasaan yang ditekan itu seperti per Biar dia bisa menekan, waktu itu kan ibu tidak takut Tapi begitu terjadi sesuatu, ada masanya, dia menetak Nah seperti itu, jadi-jadinya takut Nah pada saat sekarang, yang bisa ibu lakukan adalah Ya seperti yang tadi, saya ini ada di mobil Apapun yang terjadi pada saya, ya itu bagian dari karma saya Tapi sekarang saya ini di mobil dan ini apa? Itu kadang memang saya sadari, kadang saya sadari saya di mobil, tidak apa-apa Tapi setelah itu lewat lagi, takut lagi Kadang sampai ada mobil lewat saja, sampai usah-usah menghidari dalam gitu Tidur saja, ibu, kalau naik mobil tidur Jadi kalaupun terjadi apa-apa, ya itu dalam tidur It's okay Jadi kalau ibu sudah bisa menerim ini, sebetulnya ibu masih belum bisa menerim Apapun yang terjadi pada kita Lewat panca indera kita Dari mata, hidung, telinga, lidah, kulit, pikiran Itu semua adalah akibat dari karma Lalu Jadi, kalau misalnya Ini ibu harus berusaha coba nanti kapan-kapan melalui meditasi Kenapa meditasi ini baik? Meditasi ini baik kan ini mengembalikan kita pada masa kini Apapun tekniknya Semua meditasi itu mengajarkan kembali ke masa ini Kembali ke masa ini kita tahu Sekarang, saya ada di Ekayana Tapi orang-orang yang tidak terbiasa meditasi Pikirannya besok masa apa Besok bisnisnya bagaimana Seperti itu Itu tidak ada dalam masa kini Jadi, berusaha untuk mengembalikan ke masa kini Sehingga kita tahu Kita di Ekayana aman Kalau sekalaupun ini Alam Apa namanya Kristal ini jatuh ke saya Ini sudah bagian karma saya Jadi, kalau kita bisa dalam keadaan masa kini Kita bisa menerima apapun yang terjadi pada kita Kalau kita terbiasa meditasi ibu Saya menundangi Meditasilah Kita jangan punya guru besar Sang Buddha itu guru luar biasa Mengajar kita Ayo meditasi Jangan sampai terlambat Kita sudah menjadi Dan mengenal dhamma Meditasi Karena dah hanya dengan itu Kita bisa keluar dan bisa besar Tidak ada rasa takut Apa yang terjadi Saya baru kolonoskopi Hari selasa kemarin Minggu kemarin Saat mau kolonoskopi Orang-orang takut Entah kamu diapain ya Alat dimasukin gini Saya sama sekali tidak ada rasa takut Tidak ada kekhawatiran Saya enak-enak duduk-duduk Sampai di meja Di ranjang itu Hospital Saya masuk rumah sakit satu malam Tapi sama sekali tidak ada ketakutan Apa yang terjadi Begitu dokternya bilang Bu tutup matanya Ini obat bius mulai bekerja Obat bius bekerja Begitu saya kembali Biasanya Yang pernah saya alami dulu Kalau saya di bius Itu humurnya bisa seharian Itu humurnya cuma beberapa menit Begitu kembali Dan cepat sekali kesadaran kembali Waspada kembali Kenapa? Karena saya terbiasa melatih Jadi itu pun bermanfaat dari hasil meditasi Bu Jadi saya mengimbau Ikut reklam Ikut meditasi Itu sangat baik buat kita Karena hanya itu yang bisa kita lakukan Untuk menjaga pikiran kita sendiri Jangan memikirkan yang negatif Karena negatif itu bisa terjadi Tapi kita mikirkan yang positif Kalau kita memikir Oh saya punya rumah satu M Sudah Opas Jangan dibikirin Tahu diseket kan? Seperti itulah Kenapa? Pikiran kita ini Kuat Bisa membuat Hal-hal yang tidak terjadi Jadi terjadi Ya? Terima kasih ibu Terus ada satu lagi ibu Saya Saya pernah mendengar Itu katanya Regresi itu Bisa dilakukan secara masa Apakah benar itu bu? Saya tidak setuju Sebagai praktisi Dan boleh Saya bukanlah menyombongkan diri Tapi saya sebenarnya dikatakan Ahli regresi Saya tidak setuju Sekarang begini Saya bisa aja membawa semua orang Ayo kita ke past life Yang begini Begini Tiba-tiba ibu mengalami Kematian yang dibunuh Oleh seseorang Ibu kan jadi takut Dan saya tidak bisa Membaca pikiran ibu Apa yang terjadi di dalam itu Semakin takut Dan semakin membenci orang yang membunuh Misalnya Tapi kalau itu untuk ketenangan Untuk relaksasi It's okay Tidak ada masalah Tapi kita tidak bisa mengontrol Pas life mana yang keluar Dia akan keluar Saat kondisinya tepat Dia muncul Jadi saya tidak pernah melakukan Regresi asal Saya tidak pernah lagi Mau melakukan demo panggung Karena itu Saya lakukan pertama kali di Jakarta Tahun 2004 Belum pernah ada orang yang diseberani saya Membuktikan kehidupan lalu ada Dan teknik saya dipanggung Dipakai oleh orang-orang Yang kemudian mengaku sebagai Regresi terapis Tanpa belajar Dan itu berbahaya Kenapa? Waktu saya tur buku Born again Di Medan dan Palembang Tahun 2009 Waktu kami baru pulang Lagi cerita begini Setelah selesai Orang datang saya Bu Kalau orangnya hilang Karena pernah digari kehidupan lalunya Oleh orang lain Ibu bisa benarin gak? Apa jawaban saya? Kembali cari orang yang membawa ke sana Karena hanya dia yang tahu Teknik apa yang dia lakukan Banyak orang yang Ibu bisa